Terima kasih Tribuners Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners bulan depan di Kabupaten Halmahera, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara akan menggelar event Pariwisata Tahunan Festival Teluk Jai Flolo. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari Tribuners, terhitung sejak tanggal 15 hingga 18 Juni 2022. Pasalnya saat event tersebut juga dijadwalkan akan dihadiri oleh Sandiaga Uno. Untuk mengetahui rangkaian festival tahunan ini, rekan kami Faisal Amin dari Tribun Ternate akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribuners. Saat ini di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, nantinya akan digelar perhalatan festival Teluk Jai Flolo. Festival ini merupakan festival wisata tahunan yang dilaksanakan pada bulan Juni. Dan untuk tahun 2022 ini, perhalatannya direncanakan pada tanggal 15 hingga 18 Juni mendatang. Nah, direncanakan pada perhalatan festival Teluk Jai Flolo tahun 2022 ini, nantinya akan dihadiri oleh Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dan untuk jadwal kedatangan Menteri Sandiaga sendiri, nantinya akan dikonfirmasi oleh hal ini adalah Dinas Perwisata Kabupaten Halmahera Barat. Karena kunjungan Sandiaga Uno ke Halmahera Barat sendiri merupakan kunjungan untuk menghadiri atau visitasi salah satu desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu desa Lako Ake Diri yang maksud saya desa Lako Ake Lamo yang mendapat anugerah desa wisata yang masuk dalam 50 besar. Karena sudah masuk dalam 50 besar, maka sudah dijadwalkan Menteri Sandiaga akan menghadiri anugerah tersebut. Nah, dari Dinas Perwisata sendiri akan mengkonfirmasi jadwal kedatangan Sandiaga Uno agar kedatangannya dirangkaikan dengan kegiatan pembukaan Festival Teluk Jai Lolo yang akan dilaksanakan pembukaannya pada tanggal 15 Juni mendatang. Nah, ada pun kegiatan Festival Teluk Jai Lolo ini, ada pun rangkaian kegiatannya, ada 16 item kegiatan yaitu salah satunya ritual Sigovi Ngolo, Lomba Mancing Tradisional, Ekspedisi Telagarano, dan Kampung Kreatif, dan juga ada beberapa item kegiatan lainnya. Nah, untuk kegiatan pembukaannya sendiri akan berlangsung di Arena Festival Teluk Jai Lolo pada tanggal 15 nanti. Nah, Arena Festival Teluk Jai Lolo sendiri akan dihelat beberapa kegiatan selain kegiatan pembukaan, ada juga kegiatan puncaknya akan dilaksanakan di lapangan Festival Teluk Jai Lolo. Selain itu juga, ada juga kegiatan kampung kreatif. Nah, sebagai informasi bahwa di lapangan Festival Teluk Jai Lolo ini, ada sebuah panggung yang mungkin satu-satunya di Maluku Tara atau bahkan di seluruh Indonesia, yaitu panggung yang terletak di atas laut dan menghadap langsung ke darat. Nah, di panggung ini merupakan salah satu tempat untuk di perhelatan konsersi yang menghadirkan artis-artis ibu kota. Nah, artis sekelas Ariel Noah juga pernah manggung di panggung ini pada puncak acara festival Teluk Jai Lolo pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekian dari Hamai Raya Barat, Provinsi Maluku Tara. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate atas informasi yang Anda sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!